Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Begitu dia pulang kerja pada hari kedua, putri bersiap untuk mengikuti Randy untuk memilih pakaian. Karena perjamuan hanya akan dimulai pukul 9 malam, sebelum itu, Randy membawa putri ke restoran Sofia at the Gunawarman dan memesan makanan untuk mengisi perutnya. Tapi, putri tidak memberi Randy wajah sama sekali. Dia bahkan tidak menggigit, dia hanya memegang secangkir air mendidih dan menghirupnya perlahan. Di meja makan, Randy yang sedang makan dengan berwibawa menatapnya, yang hanya minum air, dan berkata, Kamu tidak makan? Putri melirik makanan lezat di atas meja, dan meminum air mendidih tanpa rasa, dan berkata dengan keras kepala, aku tidak lapar. Hem, Randy mengangkat alisnya, jelas tidak mempercayai kata-katanya. Putri tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, tidak perlu. Gahun adalah yang terbaik, bagaimana jika aku makan terlalu banyak dan kehilangan muka dengan memperlihatkan perutku yang buncit? Mendengar ini, Randy tertawa jijik, aku tidak keberatan. Sedangkan untuk yang lain, apa hubungannya denganmu dan aku? Putri tidak bisa menahan tawa, dan bertanya sebagai jawaban, Bagaimana jika aku menjadi jelek dan tua, apakah kamu tidak akan menyukaiku? Mendengar ini, Randy sedikit terkejut, tetapi setelah itu dia mengerutkan alisnya dan mulai serius memikirkannya. Menjadi jelek, menjadi tua. Melihat putri yang tersenyum di seberangnya, Randy merasa sulit membayangkan bagaimana dia akan menjadi tua dan jelek. Tetapi bagaimana jika dia benar-benar menjadi tua dan jelek? Jika kamu tidak menjawab terlalu lama, apakah kamu benar-benar keberatan? Melihat bahwa dia tidak menjawab untuk waktu yang lama, putri pura-pura kecewa dan bertanya. Tidak, kali ini, Randy dengan cepat menjawab, aku lebih tua darimu, saat rambutmu memutih, rambutku juga akan memutih. Dia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke mata putri dan berkata, tidak buruk, bagus. Dia hanya mengatakan itu, tapi putri mengerti arti dari kata-katanya. Ketika kamu memiliki bintik-bintik putih di pelipismu, aku akan memiliki rambut putih. Putri tersenyum, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Saat dia menjawab dengan suara rendah, hem, karena putri tidak makan, Randy dengan cepat menyelesaikan makanannya dan pergi ke toko pakaian bersama putri. Sopir menyetir sekitar setengah jam dan mobil berhenti di depan sebuah villa yang tidak bertanda. Itu adalah villa yang sepi tanpa tetangga. Di kota yang ramai seperti Jakarta, bangunan sepi seperti itu jarang terjadi. Villa ini bergaya gothic Italia, dengan lengkungan bergaris runcing khas dan jendela bunga yang merupakan dekorasi utama villa. Tidak ada tanda merek terkenal di pintu villa. Jika bukan karena bimbingan seseorang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa villa ini adalah studio pakaian pribadi. Putri telah belajar desain busana sebelumnya, meskipun dia tidak melakukannya seperti biasanya. Tapi itu adalah hobinya, jadi dia lebih memperhatikannya. Dia sangat menyadari semua studio pakaian utama Jakarta. Dia ingat gaya unik setiap studio di dalam hatinya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang studio seperti itu. Sekarang dia berdiri di depan villa yang eksotis, mengawasi dan berpikir. Randy memegang tangannya dan mendorong gerbang villa. Begitu dia masuk, putri dikejutkan oleh dekorasi mewah di ruangan itu. Dia menatap Randy dengan cemas. Dengan dekorasi interior yang begitu indah, harga di sini pasti sangat mahal, bukan? Randy melihat melalui pikirannya, dan memegang tangannya lebih erat seolah-olah mencoba untuk menghiburnya, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa ini dibuka oleh temanku. Seorang gadis asing dengan gaya gothik menghampirinya. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan sehalus dan seindah boneka. Dia pertama kali membungku ke arah Randy. Posturnya anggun seperti seorang putri, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti pelayan. Dia tertawa, Tuan Randy, Buon Giorno dalam arti Selamat Pagi. Buon Giorno. Randy mengangguk ringan dan menjawab dengan sopan. Mereka berbicara dalam bahasa Italia, tetapi putri tidak mengerti. Saat dia memikirkan tentang apa yang harus dilakukan, gadis asing cantik itu berbalik dan membungkuk padanya, berkata dalam bahasa Indonesia yang canggung dengan aksen asing, Halo, nyonya Randy. Putri dengan sopan tersenyum, Halo. Gadis itu sepertinya sangat menyukai putri, dan senyumnya menjadi semakin bersinar saat dia melihat ke arah putri, nama saya Julie, hari ini, biarkan saya membawamu untuk melihat pakaian Anda. Bahasa Indonesia Julie tidak begitu fasih, dan dia tergagap ketika berbicara, tetapi dia tersenyum ramah dan menyukainya. Setelah Julie selesai memperkenalkan dirinya, dia memimpin Randy dan kelompoknya. Villa itu sangat luas, dan dindingnya dipenuhi dengan berbagai macam lukisan terkenal, sementara kamar-kamarnya dipenuhi dengan segala macam barang bersejarah. Seluruh villa tidak terlihat seperti studio pakaian, tetapi lebih seperti museum. Julie memimpin mereka menaiki tangga spiral yang panjang, sambil berkata, pakaiannya ada di lantai dua. Ketika mereka naik ke atas, putri menemukan bahwa selain mereka, sepertinya tidak ada orang lain. Tidak ada anggota staf atau pelanggan lain. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Apakah ini benar-benar toko? Perabot di lantai dua berbeda dari yang di lantai pertama. Lukisan-lukisan dan barang-barang antik terkenal di lantai dua tidak terlihat. Hanya ada banyak kain dan pakaian yang tak terhitung banyaknya di lantai ini, seperti lautan pakaian. Putri menatap pakaian-pakaian itu dan tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, tidak peduli berapa banyak dia tidak ingin mengingat, kecintaannya pada desain fashion masih belum mendingin. Dia berpikir lama, lalu mengambil pensil lagi untuk merancang gaun pengantin yang sempurna untuk dirinya sendiri. Di masa lalu, dia telah mencoba, tetapi sebelum gaun pengantin bisa selesai, dia telah meninggal dalam pengkhianatan kolektif dari orang-orang yang dicintainya. Setelah itu, dia tidak lagi berpikir seperti itu. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Daada. Terima kasih telah menonton!